selamat menikmati kita harus beradaptasi nah sekarang kita akan melanjutkan ya, kalau kemarin kita sudah baca mungkin mengenai perpindahan panas, pengenalan ya, sudah tahu ya, kira-kira perpindahan panas itu untuk apa aja nanti dalam kehidupan sehari-hari dalam teknik kimia buat masak yang mungkin di rumah ini sambil lebih sibuk sebenarnya di rumah namanya juga sambil membantu ibu di rumah masing-masing sambil mungkin kuliah juga gitu nah pokoknya perpindahan panas itu sangat bermanfaat sekali ini, terutama untuk yang di rumah dan juga untuk teknik kimia pastinya ya banyak sekali akan kepake terus nanti selain mungkin sudah belajar meraca energi perpindahan panas ini lebih ke lajunya ya nanti kita butuh berapa lama butuh luas berapa untuk memindahkan panas sejumlah tertentu kayak gitu nah perpindahan panas seperti yang mungkin sudah pernah dipelajari di mata kuliah fisika atau yang lain ada beberapa jenis apa aja konduksi konveksi dan radiasi baiklah langsung aja ya kita masuk ke konduksi hari ini kita belajar yang satu dimensi dulu aja jadi konduksi itu apa konduksi adalah perpindahan energi dari partikel dengan energi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah melalui interaksi diantara partikel jadi gampangnya kalau yang kita tahu konduksi itu biasanya terjadi pada fasa padat ya betul tapi sebenarnya itu pun juga terjadi di fasa liquid cair ataupun gas pokoknya selama selama tidak ada perpindahan dari partikel itu jadi apa namanya misalnya dari dari dalam kentang ini mau keluar itu panasnya kentang ini kan panas ya kentang panas mau dikeluarkan panasnya itu pindah dari tengah ke samping ke pinggir sampai ke udara sini nah karena tidak ada perpindahan partikel di situ jadi energinya itu berpindah antara satu partikel ke partikel lain gitu ya itu tanpa adanya perpindahan dari partikel seperti itu kalau ada perpindahan partikel yang membawa energi itu biasanya terjadi di udara gitu ya ini nanti dia pindah ke sini gitu bukan hanya energinya saja itu namanya apa konveksi nah disitulah perbedaannya nah konduksi ada dua macam ada yang tunak dan ada yang transien apa apa ini bedanya yang atas tunak yang bawah transien bisa kita amati ya disini di gambar yang kiri ini pada satu waktu tertentu yaitu jam dua yang kanan itu jam lima lah bedanya apa disini kalau yang steady suhunya sama ya suhu kanan kirinya sisi kanan kiri sisi yang panas dan yang lebih dingin sama kalau yang transien suhu yang lebih panas dan yang lebih dingin itu berubah berubah terhadap waktu nah inilah yang disebut dengan steady dan transien jadi steady itu tidak berubah terhadap waktu intinya seperti itu kalau transien itu berubah terhadap waktu langsung saja ke contoh ya contoh kita punya yang paling sederhana bidang datar bagaimana konduksi di bidang datar itu misalnya kita punya dinding ya mungkin yang paling sederhana dinding biasanya untuk bangunan tembok bangunan ya atau kalau dalam teknik kimia ini apa ya yang bentuknya datar ini ya jarang sih sebenarnya tapi tidak apa-apa ini yang paling sederhana yang bisa kita pelajari kita mulai dari sini dulu jadi kalau ada suatu bidang datar misalnya luasnya ini A kemudian ada suatu panas yang mengalir sejumlah K lajunya ya maka bagaimana cara menentukan laju perpindahan panasnya itu bisa kita lihat di persamaan ini persamaan 2.1 ini ya jadi laju perpindahan panas sama dengan konduktivitas dikalikan dengan luas dan tergantung juga dengan perbedaan suhu dan dx itu adalah ketebalan seperti itu ya jadi panas itu akan berpindah kalau ada perbedaan suhu sehingga ini mudah sekali ya jadi laju perpindahan itu tergantung pada konduktivitas kemudian luas permukaan dan perbedaan suhu semakin besar 3 parameter ini maka key pun akan besar sedangkan semakin tebal x maka key akan semakin kecil kalau misalnya kita punya beberapa lapisan beberapa lapisan material begitu ya di gambar ini ada tiga misalnya itu ada yang namanya resistensi panas atau air nah ini didapat dari sini ya eh sebentar oh belum didapat dari key dibagi delta t sehingga nanti hambatan itu seperti hambatan listrik kalau misalnya seri tinggal dijumlahkan kalau paralel ya tinggal diseperkan lalu selanjutnya bagaimana kalau konduktivitas thermalnya itu nilainya berubah-ubah ya jadi partikel itu kan dia punya energi jadi semakin tinggi konduktivitasnya bisa jadi karena energinya besar dia kan geraknya gitu ya vibrasinya juga lebih cepat sehingga konduksinya pun akan meningkat begitu ada beberapa hubungan ya disini yang bisa kita amati ini datanya sebenarnya ada ya kalau di buku bisa kita lihat ada grafik gitu beberapa material terhadap suatu suhu konduktivitasnya terhadap suhu itu ada di buku beberapa material sehingga nanti ada betanya itu berapa betanya berapa ada yang hubungannya itu linier seperti ini atau ada juga yang hubungannya itu kuadratik seperti ini jadinya nanti ini nanti tinggal disubstitusikan saja ke persamaan sehingga akan muncul begini misalnya kita punya 3 lapis dinding 3 lapis dinding ini masing-masing dia punya konduktivitas yang berbeda KA KP dan KC nah lajunya itu karena disini ada neraca neraca energi lajunya di semua semua lapisan itu sama jumlahnya itu Ki Ki ya nilainya itu Ki sehingga konduk C pada 3 lapis ini sama dengan konduk konduk masing-masing lapisan nah lapisan A lapisan B dan lapisan C perpindahan panasnya akan sama kalau kita jadikan satu persamaan maka dia akan menjadi seperti persamaan 2.3 ini kita cukup tahu saja suhu di pinggir paling kiri dan pinggir paling kanan gitu dengan mengetahui ketebalan dan konduktivitasnya masing-masing maka kita bisa menentukan Ki nya begitu jadi seperti yang sudah saya katakan tadi hambatan thermal semakin besar hambatan maka heat low nya akan semakin kecil ya jelas thermal potential difference disini adalah perbedaan suhu sehingga bisa kita tuliskan seperti ini delta T per R R nya tadi apa delta X per KA nah ini gambarannya ya gambaran dari contoh misalnya kita punya material yang disusun dengan seperti ini gitu ya bisa jadi ada ada di alat di sambungan-sambungan gitu ya sambungan-sambungan yang ada baut-bautnya gitu mungkin itu bahannya beda ketebalannya beda gitu jadi disitu kita menghitungnya dengan analogi listrik kalau seri ya diserikan kalau paralel ya diseperkan seperti ini contohnya contoh ya ini ada contoh soal an exterior wall of a house may be approximated by a 4 inch layer of common brick berarti ada bata bata tebalnya 4 inch konduktivitasnya 0,7 watt per meter derajat celcius kemudian ada juga nyambung ini ada gipsum plaster tebalnya 1,5 inch konduktivitasnya sekian lalu tembok ini akan diisolasi berapa tebal rock wool insulation dengan konduktivitas yang kecil ya ini karena isolator jadi konduktivitasnya 0,065 saja sangat kecil dibandingkan 2 material yang sebelumnya ini kenapa perlu diisolasi supaya rumahnya itu hemat energi jadi kalau di luar panas di dalam tidak panas 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 tetap sejuk kalau di luar dingin kalau winter pura-puranya itu di dalam itu juga panas tidak keluar gitu nah berapa isolator yang diperlukan untuk mengurangi perpindahan panas sebanyak 80% 80% jadi kalau misalnya 2 material tadi yang tanpa isolator itu 100% kalau ditambah apa namanya kalau ditambah isolator itu bisa berkurang 80% caranya caranya ini ya overall heat loss will be given by Q nah kemudian setelah ada isolasi sisanya hanya 20% saja sehingga yang dengan isolasi dibandingkan dengan yang tanpa isolasi itu 20% nah untuk delta T nya kita tidak tahu ya jadi bisa dibandingkan seperti ini sehingga delta T nya itu hilang karena delta T nya itu kan sama ya maksudnya lingkungannya itu kan tetap dia dibangun di tempat yang sama jadi delta T nya itu sama terus kita bandingkan saja resistansi nya sehingga seperti ini jadinya kalau dihitung ya tinggal dihitung delta X per K saja A nya pun tidak bisa dimasukkan tidak apa-apa karena A nya juga sama ya luas area nya sehingga thermal resistansi tinggal gini dihitung sehingga yang ini adalah thermal resistansi without insulation total dari bata dan kipsum kemudian dengan isolasi berapa kita bagikan dengan 0,2 dapatlah kita sekian dari situ bisa kita hitung rockwool nya berapa nah ini ya tinggal dimasukkan saja ketemulah delta X nya seperti itu cukup sederhana nah sekarang lanjut bagaimana kalau bentuknya itu silinder kebanyakan alat-alat halababri itu kan silinder pipa tangki kolom hampir hampir semuanya itu bentuknya ini jadi paling sering kita pakai ini nah kalau silinder hampir sama yang beda hanya bentuknya saja jadi A nya itu yang beda nanti luas area ini ada silinder silinder dengan ini bolong ya pura-puranya silindernya jadi ada yang inner jari-jari dalam ada RO outer outer radius itu jari-jari luar lah kalau dalam gambar ini pura-puranya panasnya itu jalan dari dalam keluar seperti ini luas permukaannya apa selimut tabung sehingga 2PRL begitu nah karena selimut tabung itu dari dalam keluar itu kan semakin lama semakin besar begitu ya berubah-ubah tidak stabil dia jadi semakin besar sehingga diturunkan terhadap R jadinya adalah kalau dimasukkan 2PRL jadinya adalah seperti ini Ki sama dengan 2PKL Ti min T0 T0 per len ro per ri untuk resistensi thermalnya seperti ini jadi Ki dibagi delta T hasilnya seperti ini ini tadi setelah diintegrasikan di persamaan diferensial tadi jadi len ro per ri begini nah sudah tinggal kita coba lagi oh iya ini kalau misalnya kita punya lapisan-lapisan juga ya biasanya dalam pipa itu juga kadang ada ada apa namanya ada isolator ya terutama kalau di lingkungan yang suhunya itu ekstrim atau kalau pipanya itu dalamnya sangat panas biasanya di isolator juga untuk tahu isolatornya itu tebalnya berapa ini perpindahan panas ini kita perlu hitung sedangkan ini untuk bola ya untuk bola seperti ini sama ini juga beda di luas permukaannya aja luas permukaannya sehingga kalau diintegrasikan menjadi seperti ini contoh ya untuk yang pipa ada cup bahannya stainless steel katanya sih thick wall jadi tebal ini komposisinya 18% chrome dan 8% nickel konduktivitasnya besar ya besar sekali ini karena dia bahan logam jadi 19% kemudian ada diameter dalam 2 cm diameter luar 4 cm dibungkus dengan asbestos 3 cm sebagai isolator konduktivitasnya lebih kecil dibandingkan stainless steel 0,2 if the inside wall temperature of the pipe is maintained at 600 nah karena sangat panas ini makanya dia perlu di isolasi supaya tidak bocor ya bayang gak heat loss apa ini kira-kira yang 600 yang di dalam pipa tapi 600 minyak ya mungkin minyak atau cairan logam eh gak ya kalau logam masih di atas itu nah kemudian disuruh menghitung perpindahan panas jadi heat loss per meter of length ki per l heat loss ya heat loss ki per length ki per l lalu apa heat loss per l dan disuruh menghitung juga tube insulation interface temperature jadi kalau misalnya kita tahu suhu dalamnya 600 dan suhu luarnya itu suhu ruangan diminta mengecari suhu diantara sambungannya itu caranya bagaimana nah ini ya digambar dulu supaya paham karena ada beberapa lapis juga jadi ada dalam inner diameter ada outer diameter eh sebentar oh bukan outer diameternya sampai sini aja ternyata mohon maaf dihapus dulu ada hapusannya sampai sini saja tidak sampai asbestnya nah sehingga keeper L bisa kita pakai persamaan yang ini tadi ya ntar saya kembali dulu ini karena ada dua lapis jadi kita pakai langsung persamaan yang ini tinggal dibagi L karena L nya sama kita pakai dua lapis jadi T1 sampai T3 nah seperti ini ya di luar suhunya 100 derajat sehingga kalau kita masukkan jadi begini R2 per R1 R3 per R2 lalu sudah ya tinggal dihitung saja ini sebenarnya sudah ketahuan ya sudah ketahuan key nya lalu seperti tadi sama jadi perpindahan panas di setiap lapisan itu sama dengan perpindahan panas di sistem secara keseluruhan karena ada neraca sehingga perpindahan panas pada lapisan T2 ini berarti lapisan asbestos saja asbestos ini outside soap wall and the insulation karena key nya sudah ada tinggal kita masukkan T A min T 2 yang kita cari adalah T A seperti ini sehingga kita temukan seperti ini nah bisa kita lihat ya disini suhunya suhunya hampir sama dengan yang di dalam hampir sama dengan 600 sehingga disini bisa disimpulkan bahwa apa mohon maaf thermal resistance yang besar itu bisa kita peroleh dengan adanya isolasi dengan isolasi ini sangat mempengaruhi yang namanya heat loss supaya kita hemat energi nah sekian dulu untuk pertemuan kali ini kalau ada pertanyaan silahkan gak usah malu-malu tanya di grup ya di voice note terima kasih semoga bermanfaat kalau ada kurangnya mohon maaf yang benar datangnya dari Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati